Pengamat politik Hantayuda menilai dugaan penjatutan nama presiden ini mengganggu marwah kehormatan dan memperburuk citra parlemen di masyarakat. Bahkan tak sedikit anggota dewan, bahkan masyarakat yang menyarankan pengunduran diri dari ketua DPR tersebut. Cara etik tentu kita berharap saya menyitir dari beberapa himbawan dari anggota DPR juga untuk legowo mempertimbangkan paling tidak untuk non-aktif dulu memberi ruang kepada MKD untuk melakukan proses secara transparan, secara independen yang betul-betul bisa membuktikan kebenaran soal dugaan pelanggaran etik tadi. Itu memberi ruang dan sekaligus memberi kesempatan kepada ketua DPR juga untuk membela diri, untuk membuktikan bahwa itu tidak benar. Jadi mempertimbangkan paling tidak kalau beberapa anggota DPR mendorong ada beberapa untuk mundur, mungkin paling tidak menurut saya non-aktif agar proses etik itu berdiri baik. Demi nama baik DPR, nama baik ketua DPR juga yang sekarang sedang menjabat, maupun pimpinan secara keseluruhan. MKD saat ini memiliki waktu 14 hari untuk melakukan verifikasi terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua DPR. Namun publik saat ini menantikan ketegasan MKD dalam pengusutan kasus ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.